Pemirsa Badan Meteorologi, Kilimatologi, dan Geofisika memaparkan informasi terbaru dan kronologi terjadinya peristiwa tsunami di wilayah pantai sekitar kawasan Selat Sunda. Dan berikut konferensi pers dari BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti kita ketuai bahwa tadi malam BMKG telah melaksanakan pers konferensi dan menyampaikan bahwa telah terjadi tsunami melanda di Banten dan Lampung. Catatan kami bahwa Tijgit yang dilokasi baik di Banten maupun Lampung menunjukkan bahwa ada usikan akibat oleh gelombang tsunami. Namun waktu itu kami masih ragu di awal menit-menit awal itu masih ragu karena apa? Ragu yang pasti ragu karena memang diakibatkan bukan oleh gempa bumi ya. Tapi oleh faktor lain yang kita indikasikan waktu itu kita duga adalah aktivitas vulkanik atau Gunung Krakatau. Dan telah kita sampaikan tadi juga kita monitor dari media yang pagi ini sudah meliput langsung di lapangan. Dampak yang luar biasa ya dampak yang luar biasa dari kerusakan di sekitar Banten menunjukkan ini jelas gelombang tsunami. Bukan gelombang tinggi, gelombang pasang atau diakibatkan yang lainnya kita pastikan bahwa ini adalah gelombang tsunami. Tadi melihat dari data Tijgit ya seperti ini, ini sudah tadi malam pun saya sudah yakinkan, saya laporkan ke pimpinan bahwa tsunami telah terjadi di sekitar Selat Junda. Bagi rekan-rekan mungkin ada yang mau menanyakan hal yang perkembangan, silakan mungkin. Ya, sepanjang adanya peningkatan aktivitas Gunung Krakatau ya, tentunya ini yang berhak memonitor. Yang memonitor adalah rekan-rekan dari Badan Geologi. Kita tunggu update status Gunung Krakatau, apakah ada peningkatan. Kalau memang ada peningkatan ya tentunya kita waspadai kalau memungkinkan terjadi tsunami lagi. Yang pasti berbeda dengan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Kalau gempa bumi tsunami susulan dalam sejarahnya tidak ada. Kalau gempa bumi susulan ada, tapi menami susulan tidak ada. Kalaupun ada tsunami setelah terjadi tsunami-sunami lagi tentunya harus dipicu oleh gempa yang sangat kuat juga. Itu, biasanya kan kalau gempa bumi setelah gempa besar, gempa kekuatannya relatif. Ya kan, kalau menurun berarti dalam tanda kutip lebih kecil dari gempa yang pertama. Nah, dalam tanda kutip juga kemungkinan terjadi tsunami susulan kecil. Kalau itu diakibatkan oleh gempa bumi. Tapi karena ini berbeda ya, mungkin karena letusan kan bisa saja yang awal kecil, yang berikutnya besar. Tapi ini tentunya kita harus menunggu update informasi dari rekan-rekan Badan Geologi terkait dengan status anak gunung Krakatau. Ya, early warning yang saat ini ada, yang dimiliki PMTG ya, adalah early warning untuk tsunami khususnya adalah untuk yang diakibatkan oleh gempa bumi. Atau akibat oleh tektonik, bukan vulkanik. Jadi karena ini dipastikan akibat vulkanik, tentunya memang tidak ada early warning-nya. Ya, tidak ada early warning-nya. Apalagi kejadiannya malam hari, mungkin secara visual tidak nampak sekali. Kalau mungkin siang, mungkin ada kelihatan adanya aktivitas gunung ya, yang sedang erupsi. Mungkin juga bisa memberikan warning. Dan ini kebetulan mungkin tadi malam juga kita sudah koordinasi dengan Badan Geologi, beberapa waktu sebelumnya kan ada kerusakan sensor yang diakibatkan oleh erupsi sebelumnya. Jadi setelah erupsi, gunung meletus, ada sensor yang rusak sehingga tidak tercatat. Namun dipastikan dari sensor yang ada di Pulau Sertung, itu mencatat itu seperti yang tadi malam saya sampaikan pada pukul 21.03. Dan sensor kami yang di Ciglis, ya itu juga pada tercatat pada 21.03, 24 detik. Dan ini artinya menguatkan kesimpulan bahwa ini akibat aktivitas vulkanik. Artinya sensor yang rusak itu mengindikasikan tidak terdeteksi ada getaran seberapa kuat yang dilialami di Krakato, dan kondok Krakato itu, Pak? Ya, itu Badan Geologi ya, kalau sensornya di Badan Geologi. Yang jelas kami juga mencatat adanya usikan. Kalau sinyal seismograf, biasa kalau tidak ada gangguan kan begitu ya, mulus ya. Artinya tidak ada usikan, begitu ada guncangan, jangankan sampai longsoran. Seperti halnya yang di Surabaya, di Gubeng ya, itu juga tercatat di sensor seismograf yang ada di Brigain, di Pasuruan. Kami mencatat itu, jadi yang tadinya sama persis dengan jam yang diinfokan oleh masyarakat, bahwa longsor pada jam segitu, kita cek di sensor yang terdekat, di Brigain, itu juga mencatat adanya usikan. Yang tadinya begitu, normal, tiba-tiba ada perubahan. Ini juga begitu, yang terjadi di Cigelis, Pandeglan, juga seperti itu. Ya, mungkin kalau ada, ini bisa ditampilkan sensor seismografnya, ya, nanti bisa ditampilkan. Kalau yang ini adalah, nah ini, ini yang tadinya agak, ini kan, kemudian tiba-tiba ada yang rapat itu kan, pada jamnya sudah kelihatan di situ, jam 14 itu UTC, ditambah 7, berarti jam 21.03, ya, sejalan pas sinkron dengan saat erupsi gunung, anak gunung Krakatau. Jadi yang tadinya begitu.